Terima kasih telah menonton! Nah, jadi ini gue beli tuh udah sepasang gitu, atau udah sepaket kalau bisa dibilang, jadi nggak harus dirakit-rakit lagi, belinya udah jadi plek kayak gini, biasanya kan dia ada jual kayak velgnya doang, atau jari-jarinya doang, nah ini jadi dia emang jualnya udah sepaket gitu cuy, kayak gitu tuh velgnya. Nah, terus gue udah tanya-tanya lah, udah sempet konsultasi juga yang memang sudah lebih paham mengenai supermotoan, dunia per supermoto, atau dunia trail, atau ya motor-motor semacam itulah, gue udah konsul juga ke Mas Refdi, terus ke Mas Aziz juga, udah nanya-nanya, kira-kira tuh pake velg apa yang bagus, kemudian pake jari-jari apa, dan pake tromol apa yang bagus, ya kan? Nah, terus gue juga udah sempet survei-survei juga ke beberapa toko yang memang fokusnya ke motor-motor seperti ini, dan ya jadinya gue beli langsung sepasang, untuk velgnya ini gue menggunakan velg dari Takasago. Tuh ya, kalian bisa liat disitu, mereknya dari Takasago Excel Asia. Nah, jadi biasanya anak-anak supermoto gue taunya, karena udah nanya-nanya juga, taunya itu biasanya pada pake velg TK ya. Nah, ini Takasago tuh beda lagi, yang katanya speknya Takasago itu di atas spek dari velg TK, gitu. Jadi gue lebih prefer untuk memakai velg dari Takasago Excel Asia Ring 17, dengan warna biru, kemudian ukurannya itu untuk yang belakang 350. Nah, untuk jari-jarinya ini gue pake dari jari-jari, apa ya? Sebentar, gue cek dulu Instagramnya, gue lupa. Oke, jadi tadi udah gue cek dari Instagramnya, jadi untuk jari-jarinya ini menggunakan jari-jari dengan merek JZ. Ini gue jujur bener-bener baru tau sih, apa merek-merek ini semua, karena biasanya main di Motorsport, atau main Motormatic, itu nggak ada pake velg-velg jari-jari kayak gini. Jadi ini gue jujur baru tau sih, jadi buat kalian yang lebih paham, kalau misalnya gue ada salah-salah, boleh lah dikoreksi di kolom komentar di bawah, gitu. Tuh, jadi ya seperti itu, tadi untuk velg belakangnya ini gue pake velg Takasago Excel Asia, ukuran 350 dengan jari-jari JZ dan trombolnya ini Ori ya, original. Gitu guys, tuh ya, ukurannya ini ring 17, oke? Ini yang bagian belakangnya. Nah, ini yang bagian depannya. Coba kita buka dulu ya. Nah, ini dia guys untuk velg yang bagian depannya, tuh ya. Sama aja sebenernya, cuma emang ukurannya lebih kecil aja. Sama-sama ring 17, tapi yang depannya itu ukuran 300 ya. 300 apa 30 apa 3,00 ya, gue nggak paham. Pokoknya ditulisnya 300 sama yang belakangnya 350, gitu. Nah, ini dia kedua velg-nya. Semua speknya, bukan maksudnya, mereknya sama ya. Tadi kan yang belakang Takasago Excel, yang ini juga sama, Takasago Excel juga. Gitu guys, jadi setelah tanya-tanya sih, biasanya pada pake TK, tapi katanya lebih bagus menggunakan velg dari Takasago Excel ini. Gitu guys, jadi untuk wheelset-nya seperti itu. Kemudian, kita butuh ban-nya pastinya ya, karena nggak mungkin kita pake ban yang bawahnya lagi, ban Ori-nya. Ban terabas gitu. Jadi untuk ban-nya, seperti biasa, gue menggunakan ban dari Pirelli. Nih, kita langsung liat aja yuk. Nah, ini dia untuk ban-nya. Jadi, ini gue menggunakan ban dari Pirelli, seperti biasa. Speknya, ini gue pake Roso 3. Terus, untuk ukurannya, yang belakang itu gue pake 160 per 60 ring 17. Untuk yang belakang, 160 per 60 ring 17. Sebenernya gue disarankan, untuk ban belakangnya itu pake yang ukuran 150. Tapi berhubung lagi nggak ada, jadi gue pake yang ukuran 160 per 60 dulu. Nah, untuk yang ban depannya, ini ya gue pokoknya semua yang gue beli itu udah berdasarkan hasil konsultasi lah, hasil tanya-tanya dulu. Ya kan, karena gue masih awam banget. Jadi, ini untuk ban depannya gue pake yang ukuran 120 per 70. Diablo Roso 3 juga sama, tapi ukurannya yang depan 120 per 70 ring 17. Untuk yang belakangnya, tadi udah gue bilang, ini ukurannya 160 per 60. Jadi, ini dia untuk sepasang ban yang akan gue pasang nantinya di motor Yamaha R155 gue, gitu guys. Nah, terus banyak juga nih yang tanya-tanya, Bang, gimana kalau misalnya kita pake velg orinya atau pake velg bawaannya? Nah, setau gue, rata-rata kalau emang orang pada mau konsepin motornya menjadi supermoto, biasanya mereka ganti velgnya sih ya. Jadi, nggak pake velg standarnya. Karena velg standarnya itu, ukuran depannya aja dia ring 21, terus yang ukuran belakangnya itu ring 18. Sedangkan, kalau misalnya kita mau main ke supermoto, yang kelas-kelas 150 cc nih ya, kita ngomongin case-nya di kelas 150 cc, itu pake ring 17 depan belakang. Dan pastinya untuk lebar juga pasti beda cuy, sama pake velg standarnya. Jadi, mau nggak mau, kalau misalnya kita mau ganti ke konsep supermoto, harus beli velgnya lagi gitu, guys. Oke, kita kembali ke velgnya lagi nih ya. Jadi, sebenernya tadinya gue masih agak bingung sih, gue mau pake velg warna hitam atau warna biru. Cuma berhubung di tokonya juga, stoknya lagi adanya yang warna biru doang nih. Jadi, yaudahlah, mau nggak mau, gue pake biru aja. Tadinya masih agak-agak bingung gitu, gue mau pake yang warna hitam atau yang warna biru, tapi berhubung di tokonya sisa ini. Jadi, yaudah. Terus, ini kebetulan juga udah dirakit dengan jari-jari dan tromola. Jadi, gue kayak ogah ribet, males ribet lagi gitu loh. Kayak harus beli peleknya, terus beli jari-jari lagi, beli tromola lagi, terus sampai Jakarta, harus dirakit lagi. Kayaknya agak makan waktu, gue males. Jadi, langsung aja gue beli udah dengan kondisi dirakit seperti ini gitu. Oh iya, yang pasti pada dikepoin banget mengenai harga nih ya. Katanya, bukan katanya sih, emang udah gue sempet searching-searching juga, sempet liat-liat. Untuk harga, pastinya velg Takasago ini berhubung katanya kualitasnya emang lebih bagus dari TK. Jadi, harganya emang di atas itu, guys. Nah, untuk sepasang velg ini, untuk sepasang wheelset ini, gue beli di harga 4,5 juta rupiah. Sedangkan kalau misalnya TK, kayaknya kalau di total-totalin, udah dengan jari-jari dan dengan tromolnya, itu kayaknya sih di kisaran 3 juta rupiah. Sedangkan kalau misalnya pakai velg si Takasago ini, total-totalnya kemarin gue beli di harga 4,5 juta rupiah. Tapi, menurut gue, kualitasnya, bulletin kualitasnya sih oke ya. Rapi sih. Gue tadi udah sempat baru lihat-lihat dikit doang juga sih. Tuh. Rapi sih untuk velgnya. Ya, semoga ada harga, ada kualitas ya. Ini kan baru kita lihat secara begini aja sih oke. Cuma nggak tahu ntar dipakainya gimana ya. Kita coba nanti, guys. Birunya keren sih. Tapi kalau misalnya dibandingin birunya OZ, seperti yang gue pasang di ZX636 gue, biru ini tuh lebih ke... apa ya? Biru dark sih. Kalau misalnya yang di OZ itu, warna birunya dia lebih terang lagi, lebih bright lagi, guys. Untuk jari-jarinya pakai warna hitam. Biasanya pada pakai chrome, ya selera sih ya. Kalau gue lebih prefer pakai hitam aja. Dan kebetulan emang, udah sepaketnya sama yang ke warna hitam. Gitu. Yaudah, jadi tanpa berbasa-basi lagi, jadi langsung aja kita menuju ke bengkel untuk ganti wheelset super motor. Oke, udah sampai rumah nih. Dan gue mau ngelanjutin. Ya mau sambil sharing-sharing aja sedikit. Mungkin beberapa dari kalian juga masih belum tahu mengenai pemasangan ban di velg supermoto. Nah, ini pun gue juga baru tahu, karena emang gue baru pertama kali ngebangun motor supermoto gini ya. Jadi, kita kalau misalnya di Moge itu kan kelihatannya gampang-gampang aja gitu. Dari velg, terus ada bannya, bannya dipasang ke velgnya, diisi angin, udah kelar, beres, ya kan? Nah, kalau di velg jari-jari ini ternyata berbeda, cuy. Ini juga gue dapet infonya, udah konsul-konsul juga dari Mas Refni, kata dia bikin tubeless aja, supaya nggak dikit-dikit bocor, katanya gitu. Jadi, ternyata, caranya itu adalah, pertama-tama, kemarin berhubung jari-jarinya masih agak panjang, jadi kayak keluar gitu, di velgnya. Jadi, kemarin dipapas dulu sedikit, supaya jari-jarinya itu nggak keluar-keluar di velgnya. Nah, setelah dipapas, baru abis itu lanjut dipasang bandalem metik, ya, bandalem motor metik. Jadi, pemasangannya itu, dia udah ada semacam kayak, kayak apa sih, kayak karet gelang gitu, tapi ya bandalem motor, gede. Nah, kemudian itu udah dipotong gitu loh. Terus, baru tuh, dilapis si velgnya, supaya nutupin bolongan udara dari si jari-jarinya. Terus udah dilapis dulu di bagian velgnya, nutupin rongga-rongga udara dari jari-jarinya. Abis itu, dilapis lagi pakai bandalem lagi, tapi yang kali ini tuh, bener-bener nutupin semuanya gitu loh. Kalau yang tadi cuma dikit doang, untuk sekitaran di rongga udara jari-jarinya, yang lapisan keduanya itu lebih gede lagi. Nah, ini kan disini tuh istilahnya, kalau bisa dibilang, akal-akalan gitu lah ya. Kalau misalnya di luar negeri, katanya disana emang yang udah ada khususnya gitu loh. Jadi kayak semacam, apa ya, kayak semacam lakbannya gitu lah, tapi yang emang udah bener-bener kuat banget. Nah, berhubung disini nggak ada, jadi kita ngakal-ngakalinnya, pakai bandalem, dilapis dua kali. Nah, setelah dilapis dua kali, kemudian baru tuh, mulai dimasukin si bandnya. Pakai mesin tuh yang biasa, yang diputar gitu, setelah diisi angin, dites dulu nih, masih ada yang bagian yang bocor nggak. Caranya biasa, kalau kayak kita nambel band gitu, pakai air, terus dikasihin sabun gitu, supaya ketahuan apakah masih ada udara yang keluar atau nggak. Nah, setelah digituin, kalau misalnya udah nggak ada udara yang keluar, baru tadi sisa dari si band dalamnya itu, yang lapisan keduanya, yang gedenya baru tuh dipotong, ya kan supaya rapi. Kalau misalnya nggak dipotong, ya nggak masalah, tapi kan keluar-keluar gitu ya, jadi nggak rapi, nggak bagus. Nah, terus, berhubung sebelumnya kan gue udah bilang, gue pakai band Rosso 3, yang depannya itu 120x70, kemudian yang belakangnya itu 160x60, ternyata nggak bisa di velg ukuran 350. Udah dicoba, terus dia tuh jadi bannya kayak apa ya, bannya tuh kayak ngelipet gitu, jadi dia emang nggak bisa masuk di velg ukuran 350. Nah, akhirnya, supaya biar bisa dipasang dulu, bisa dipakai dulu, akhirnya gue kontak salah satu toko ban, yang lokasinya di deket dari bengkel DG, dan alhamdulillahnya ada. Jadi langsung gue transfer, kemudian langsung dikirim saat itu juga, untungnya cepat ngirimnya, karena nggak jauh juga, dan dia emang udah ada kurir sendiri, jadi cepat prosesnya, langsung dikirim, terus sampai ya langsung dipasang gitu. Jadi, buat kalian yang mau beli velg dengan ukuran 350, terus dipasangin ban 160, itu udah pasti nggak bisa, karena kemarin udah dicoba, dan bannya itu jadinya ngelipet. Jadi, mau nggak mau, kemarin gue beli dulu, yang ukurannya 150 per 60, tapi itu bukan yang Rosso 3, karena gue udah nyari ke beberapa toko ban, atau toko-toko aksesoris motor, itu gue tanya, Rosso 3 ukuran 150 per 60 ring 17, itu bener-bener nggak ada semua. Akhirnya, yaudah mau nggak mau, gue pakai Rosso Sport dulu. Nah, Rosso Sport itu, sebenarnya mirip-mirip sama Rosso 3, tapi bedanya kalau Rosso Sport itu, buatan lokal gitu. Yaudah, akhirnya datang bannya, dan kemudian langsung dipasang ke velgnya, gitu guys. Ya, jadi seperti itu, ya sedikit sharing aja sih, karena kemarin juga nggak sempat, sambil ngoceh-ngoceh, pas di DG-nya, karena berisik juga, di pinggir jalan ya kan, jadi kayaknya lebih enakan gue bikin kayak gini. Jadi, seperti itu, ini pengalaman baru juga sih ya, karena gue baru-baru, mulai-mulai main ke Supermoto, kemudian gue baru tahu, ternyata bikin bannya, atau ngerakit si velg Supermoto, tuh ternyata seperti itu, gitu guys. Jadi, ya buat kalian yang pengen bikin juga, ya semoga ada-dapat informasi lah, dari video kali ini. Nah, yaudah, jadi langsung aja, kita lihat klipnya, jadinya seperti ini, setelah dipasang velg Supermotonya. Gokil sih, keren banget langsung. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!